bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sayyidina Muhammad Masalah mimpi Bu Ya Dari awal tuh Saya hadir disini 2010 lah Saya udah mimpi ketemu Bu Ya Terus saya udah hampir tiga tahun juga berpisah Saya tiga kali juga bertemu mimpi sama dia gitu Bu Ya Yang sering tuh sama anak Terus dia bilang berpesan dalam mimpi saya sama dia tuh Bu yang sabar, yang sabar gitu Bu Ya Terus yang sering sama anak saya Itu juga ngasih pesan Salat, terus buka Quran Baca surah yang Artinya ada penangkal sihir tuh Bu Ya Jadi merasa aneh ya Padahal saya gak mau gitu Bu Ya Mimpi dia Karena sakit Dada satu ya kalau bangun gitu Tapi yang sama Jadi itu kok aneh gitu Bu Ya kok Sama tiga kali Sama Bu Ya tiga kali Sama dia tiga kali Tapi dia gak Mengasih Seolah menyuruh kebaikan aja Bu Ya sama saya Itu saja Bu Ya Ya maksudnya Apa mimpi itu kan Banyak yang mengartikan misalkan Ya mudah-mudahan pertanda baik gitu Bu Ya Banyak yang meratikan kan Mimpi gigi copot ada yang meninggal gitu Mimpi nongkap ikan ada mau dapat pulus lah gitu Maksudnya saya kan mimpi ketemu waliullah gitu Bersama sampai tiga kali gitu Ya maksudnya gitu Mohon penjelasan Bu Ya Itu saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mimpi adalah mimpi Kalau mimpi baik Kabar gembira Mimpi jelek Tidak berbahaya untukmu Maka gak usah ditaksiri macam-macam Mimpi gigi copot bangun Alhamdulillah Kirain copot beneran Gitu aja gak usah pusing Ada orang mimpi copot Aduh siapa yang mati Gak ada Ada orang gak mimpi gigi copot pun ada yang mati kok setiap hari Ini ada Gak usah diarahkan ke sana Ya Mimpi adalah mimpi Nah kemudian kalau mimpi ada Orang ngasih pesan kebaikan Alhamdulillah itu pesan kebaikan Selagi pesan kebaikan tidak bertentangan Dengan ajaran Nabi Maka Ya sudah Didengar dong itu baik Cuman herannya orang itu kadang-kadang Lebih patuh dengan mimpi Daripada Secara langsung Ada suatu ketika berkata Ada orang Bu ya Saya mimpi ketemu Bu ya Bu ya Nasihati saya harus gini Gini Langsung saya amalkan Saya mimpi Saya jawab Ya mestinya lebih kamu amalkan Itu omongan saya secara langsung Bukan mimpi Ketemu langsung Gak ngamalin Malah dengan mimpi Ini kan aneh banget Masa mau jalankan syariat Nabi Nunggu mimpi Ini hadis-hadis Nabi Sampai ke kita itu benar Tidak usah pakai mimpi-mimpi Hidup kita tidak dengan mimpi Kalau sudah dapat mimpi itu Dapat mimpi Sampai diimpikan Mimpi ya mimpi sudah Ada orang mimpi ketemu Nabi Aku ketemu Rasulullah Terus Aku suruh Silaturahmi ke pipi saya Terbangun dia Terus Saya silaturahmi Sebelum mimpi Nanti dengar tidak Kalau silaturahmi itu wajib Ya sudah Kenapa nunggu mimpi Hidup kok dengan mimpi Mimpi-mimpi apa Lebih percaya sama mimpi Ya alam nyata itu Nabi itu setiap saat Datang ke kita Dengan syariatnya Call Rasulullah Kalau Rasulullah Pakai mimpi Nah ini Jadi hidup kita Jangan dibawa ke mimpi Mimpi itu ada orang Yang kebanyakan tidur Ada mimpi beneran Yang jelas mimpi itu adalah Bunga tidur Ada bunga berduri Nakutkan Ini nama mimpi Jadi mimpi adalah mimpi Mimpi Kalau kebetulan mimpi itu Baik ceritanya baik Misalnya ada nabi pesen Dalam mimpinya Kemudian terbangun Bukan mimpi yang kita dengar Yang kita dengar syariat nabi Sama tiba-tiba Orang mimpi ketemu Rasulullah Tata yang ngomong Hei umatku Kamu jangan silaturahmi ke bibimu Bangun Jangan didengar dong mimpi Biarpun katanya ngomong nabi Yang mimpi kok Nabi ngomong wajib silaturahmi Kok adalah harangan silaturahmi Jadi yang didengar adalah Syariat dohirnya Bukan dengan mimpi Hidup dengan mimpi Ada sekarang itu gayanya Ilmu itu pakai ilmu mimpi Kalau tidak ilmu Mimpi mimpi hayal Tentang macam-macam Apalagi masuk wilayah Tasawuf itu Tasawuf itu kan luar biasa Agung Cuma ada main-main Gaya-gaya Sok mimpi ketemu nabi Nanti ada lagi Saya duduk dengan nabi Khedir Kemudian saya sudah dapat Ijazah 25 nabi Saya ketemu begini Walah Nabi Muhammad sudah pesen Setiap saat Kok pusing Ini kita riadu Soalnya kita baca Setiap hari itu pesen nabi Tidak pakai mimpi 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 Nah ini Cuman mimpi itu Sudah kabar gembira Yang Allah memberikan Sehingga kita rindu Baginda nabi Allah Kirim kepada kita Rasulullah itu Kabar gembira Kita kangen sama anak Tiba-tiba anak kita Ngingatkan kita Cuman Kepatuhan kita hendaknya Kepada Syariat dohir Bukan dengan mimpi-mimpi Syariat dohir Yang selama ini Kita terima dari para guru Seperti itu Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W S.A.W